Intro Hai, welcome back to my channelnya Fitri Ramadanti Jadi, kemana kita hari ini? Intro Jadi, hari ini saya akan mengajak teman-teman camping ke Pulau Munante Pulau Munante ini adalah salah satu pulau yang berada di kawasan Kabupaten Muna Perjalanannya saya mulai dari Kota Bau-Bau terus menuju ke Desa Bola Desa Bola ini kalau dari Kota Bau-Bau itu jalurnya menuju ke Pelabuhan Labuan Pulaunya ini Pulau Munante dan yang sana Pulau Bakealu Karena kami berlima orang jadi kapal kecil cukup muat lah untuk kita berlima menyeberang pulau ini dari Desa Kampung Melayan tadi Dan itu bapaknya yang punya kapal kenakan kita tarif Rp10.000 per orang per satu kali antar Jadi, pulang balenya dari Desa Kampung Melayan ke Pulau Munante itu Rp20.000 Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, sekarang kita sudah tiba di Pulau Munante dan sekarang kita sudah mendirikan tenda bersama teman-teman di belakang saya Rencananya malam ini teman-teman mau memancing Mudah-mudahan banyak dapat ikan buat makan malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, sekarang sudah malam dan kita lagi sibuk memancing Ini lagi memancing pakai umpan Umpan apa tadi? Umpannya kalian? Roti bakar Jadi kita tunggu hasil pancingan mereka malam ini untuk digoreng dan dibakar-bakar Makan-makan selamat makan malam Selamat makan malam Jadi kita makan indomie dulu, telur, nasi, dan sayur kangkung Dengan colo-colo mangga Karena memancing tapi tidak dapat ikan Rencananya pagi ini saya mau snorkeling Tapi karena berhubung saya lihat Tidak memungkinkan Kayaknya karangnya jauh sekali Dan di sana ada pasir Timbul Jadi... Pasti karangnya setelahnya pasir timbul Karena jauh sekali jadi Jadi... Kita skip dulu untuk snorkeling di pulau Munante Ui... Schooling bulu babi Sampai ada kepiting Tidak bisa keluar dari rombongan bulu babi Karena dikepung Ya... Ya... Bulu babinya dari sini ke sana Banyak sekali Ini dia hasil tangkapan bulu babi kita Ada lima biji Jadi rasanya itu kayak... Apa nih? Kayak... Kalau pernah makan telur ikan mentah Rasanya kayak begitu Tapi... Lebih berasa ke air laut Karena ini fresh dari laut Bisakah ini dipegang? Hihihi Jadi ini isinya bulu babi Ini salah satu makanan termahal yang ada di Jepang Jadi... Kalau di Indonesia Lumayan beruntung Karena teman-teman bisa Makan ini dengan gratis Yang penting mau tangkap sendiri di laut Sarapan dulu guys Sebelum kita lanjut ke pulau sebelah Makan Pindu saling seleraku Oke guys Kita sudah... Beres-beres packing Sekarang kita lagi tunggu kapal Bapaknya Bapaknya jemput Dan kita mau ke pulau Bakehalu Oke jadi guys Kita ubah Kita ubah rute Karena... Kemarin kan bapaknya datang kapalnya kecil Jadi kita harus diantar dua kali Dari pulau ke... Dari desa ke pulau Tapi karena sekarang Bapaknya gantinya kapal besar Jadi... Dari pulau Munante Kita langsung ke pulau Bakehalu Oke Kita naik kapal lagi Bina Bina OK Bina Oke, teman-teman, kita sudah tiba di Pulau Bakaian. Tadi dari Pulau Munante ke Bakaian, kita 15 menit ya. Jadi sekarang kalau di Pulau Munante tadi tidak ada warga yang tinggal. Kalau di Pulau Bakaian ini, ada warga yang tinggal. Dan mayoritas semua adalah nelayan. Dan tujuan utama kita ke sini, kita mau ke Pasir Timbul di Pulau Bakaian. Pasir timbulnya ada di sebelah sana, dan sekarang posisinya air laut lagi surut, jadi pasirnya timbul. Tapi kalau air laut sudah pasang lagi, sudah naik lagi, pasirnya hilang. Jadi, ayo kita ke sana. Jadi inilah suasana di Pulau Bakaian. Lalu, lumayan banyak warga yang tinggal di sini dan rumah-rumah semua rumah panggung dan masih rumah kayu. Teman-teman, sekarang kita sudah tiba di Pulau Bakaian. Dan sekarang saya lagi di Pantai Pasir Putihnya, di Pantai Pasir Timbulnya. Dan di sini lumayan panas. Dan di depan sana ada labuhan pure. Jadi kalau teman-teman yang mau ke Pulau Bakaian ini, misalnya dari kota Bau-Bau, teman-teman ke pure dulu, baru nanti dari pura menyeberang ke Pulau Bakaian ini. Jadi, let's go kita nikmatin panasnya matahari di Pulau Bakaian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan sekarang kita kembali lagi ke sana. Ayo! Aduh, panas! Lumayan membakar kulit. Info juga buat teman-teman di Pantai, eh, di Pulau Bakaian. Di sini juga disediakan kayak gazebo-gazebo atau vila-vila seperti di belakang saya. Ini bisa disewakan, tapi untuk informasi biayanya mungkin bisa tanya langsung ke kepala desa Pulau setempat. Berhubung saya tidak ketemu kepala desanya, jadi saya tidak bisa memberikan informasi berapa biaya vila ini disewakan. Dan teman-teman juga tidak usah ragu kalau camping di sini, karena di sini ada kamar mandi umum dan untuk menggunakan kamar mandi itu, teman-teman bisa beli air tawar di warga, di ibu depan kamar mandi umum tadi. Dia jual airnya itu 5.001 jerken, jerken yang isi 5 liter air. Jadi, tidak usah takut kalau di Pulau Bakaian Luh, karena semua fasilitas di sini hampir ada. Oke guys, sekarang kita sudah eksploran Pulau Munate dan Pulau Bakaian Luh. Dan sekarang kita kembali ke kampung nelayan. Jadi sekarang kita naik kapal lagi, 10 menit lagi. Dan ini dia kapal kita dan kita akan ke desa yang paling ujung sana. Ikutin terus perjalananku sampai akhir. Kita sudah tiba guys. Kita sudah tiba lagi di kampung nelayan. Aduh, panas. Dan sekarang kita langsung beres-beres. Langsung pulang perjalanan menuju kota Bau-Bau. Ibu, makasih ibu. Dadah. Oke, teman-teman. Kita sudah tiba lagi di Bau-Bau. Dan sekarang jam 4. Jadi perjalanan tadi dari desa kampung nelayan sampai ke kota Bau-Bau itu sekitar 3 jam. Tapi karena kita juga sempat singgah istirahat dan bertuduh juga karena hujan. Jadi mungkin kami perjalanannya sekitar 4 jam. Jadi cukup sampai sini perjalanan kita hari ini. Dan terima kasih sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Sudah setia menemani perjalanan saya hari ini. Dan trip selanjutnya, kapan kita kemana?